Oke, di video kali ini, cara kita aktifkan tampil status memori di hape Xiaomi. Nah, sebagai contoh seperti ini, di saat kita membuka aplikasi, kita juga bisa melihat status memori. Nah, di sini saya ada membuka sekitar 4 aplikasi. Nah, cara melihat status memorinya seperti ini. Di bagian sini kan ada 1,7 GB dari 4 GB yang tersedia. Nah, kalau misalnya ini tidak muncul, teman-teman, teman-teman juga bisa mengaktifkan. Jadi, untuk cara kita aktifkan, itu sangatlah mudah. Di sini, teman-teman buka saja ke pengaturan. Kemudian, di sini teman-teman pergi ke bagian layar utama. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah ya. Di sini teman-teman cari yang namanya ini. Ada namanya tampilkan status memori. Ini silahkan diaktif. Kalau diaktif, dia akan berwarna biru putih gini ya. Tapi kalau non-aktif seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita non-aktif, tidak muncul ya status memori kita. Nah, jadi silahkan teman-teman aktifkan saja untuk memunculnya. Nah, setelah kita lihat lagi. Tuh, muncul ya teman-teman ya ada di bagian atas ini. Oke, kurang lebih caranya seperti ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dame yo, dame dame. Terima kasih telah menonton!